Dan topik pada webinar hari ini adalah memanfaatkan power automate untuk pengiriman dokumen laporan siswa. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita, narasumber kita Bapak Asmar Ahmad, yang adalah seorang guru di SMA Negeri 17 Makassar, dan juga merupakan Microsoft Innovative Educator Expert. Saya sapa dulu, selamat sore Pak Asmar Ahmad. Boleh di-unmute Bapak? Selamat sore Bu. Selamat sore, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat Bu Rimah. Iya, senang sekali Pak. Terima kasih untuk kesedihannya untuk berbagi dalam webinar seri kita di hari ini ya. Baik, Pak Asmar sebelum memulai materinya, seperti biasa saya akan menginformasikan dulu beberapa hal kepada para peserta, Bapak dan Ibu semua. Jadi, di dalam webinar ini, ada beberapa peraturan yang harus kita taati bersama ya, Bapak dan Ibu, untuk kelancaran kita mengikuti seri webinar hari ini. Jadi, yang pertama adalah mohon pastikan bahwa Bapak dan Ibu tidak mengaktifkan mikrofonnya ya. Jadi, kalau nanti semua membuka mikrofonnya, pasti suaranya akan ribut sekali, Bapak dan Ibu. Jadi, kita cukup mendengarkan suara narasumber saja dulu. Jadi, boleh dimatikan mikrofonnya. Jadi, hanya mikrofon dari narasumber saja yang boleh aktif ya. Webcam-nya juga nih, kalau bisa Bapak-Ibu. Sehingga nanti wajah narasumber kita saja yang boleh muncul. Lalu, yang kedua, Bapak dan Ibu, mari kita bijaksana dalam menggunakan chatroom berkata-kata yang baik ya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian juga tidak memotong ya, ketika nanti narasumber kita memotongan materinya. Nanti ada sesi tanya-jawab, Bapak-Ibu. Jadi, boleh bertanya di sesi tanya-jawab ya. Kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan sepanjang narasumber memaparkan materi, boleh diketik saja dulu di chatroom-nya. Itu saja sih, Bapak dan Ibu. Sedikit informasi dari saya untuk kita sama-sama pahami. Dan tidak berlama-lama, saya akan langsung berikan kesempatannya kepada Bapak Asmar. Silakan, Pak Asmar. Terima kasih, Ibu Rima. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit berbagi apa yang sudah pernah kami cobakan dengan memfaatkan Power Automate. Jadi, kami juga bukan ahlinya ya, Bapak-Ibu ya. Cuma ini kesempatan untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga nanti dengan apa yang kita sharing hari ini, ada yang lebih bisa mengembangkan lebih jauh lagi dan memanfaatkan Power Automate lebih optimal lagi. Nah, untuk sesi ini kita akan berikan contoh seperti di flyer yang kita bagikan. Kita akan mencontohkan bagaimana mengirimkan dokumen, apa namanya ya, prestasi hasil belajar. Apakah itu bentuknya SKL atau mungkin rapor sementara yang bisa kita kirimkan kepada peserta didik kita. Terlebih lagi di kondisi seperti saat ini, di mana peserta didik tidak boleh berkumpul di sekolah. Berarti kita lebih mudah bisa membagi dokumen-dokumen tersebut melalui email masing-masing. Di sini nanti ada beberapa yang kita contohkan. Jadi yang pertama ini sekedar pengantar saja sedikit ya, tentang Power Automate. Power Automate ini bisa membantu kita, memudahkan pekerjaan kita, mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Tentunya setiap, apa namanya, proyek yang kita buat mungkin mempunyai alur yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan mencontohkan bagaimana dokumen yang kita punya atau file yang kita punya di Microsoft Excel misalnya, kita sudah punya data nilai dan data peserta didik yang bisa kita kirimkan secara massal kepada semua peserta didik kita. Nah, itu tentu punya alur yang, alur tersendiri juga. Demikian juga misalnya kalau kita membuat form yang diisi oleh peserta, oleh responden, lalu dari form tersebut, nanti hasilnya kita langsung mengirimkan sebuah dokumen kepada para responden yang mengisi form. Itu juga tentu mempunyai alur yang berbeda. Nah, jadi intinya bahwa Power Automate ini bisa membantu kita mengotomatiskan pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas kita, dengan alur-alur yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, di sini nanti ada beberapa yang kita contohkan. Misalnya, bagaimana kita mengirim file laporan prestasi ke email peserta didik, dengan menggunakan file yang kita sudah siapkan di Microsoft Excel. Nah, alurnya seperti ini, empat langkah saja. Jadi, ini misalnya yang kita kirimkan nanti teks, hanya berupa teks. Misalnya, contoh yang pertama kita akan mengirimkan teks. Kita tinggal membaca data yang ada di Excel, lalu kita kirimkan ke email. Ini contoh yang pertama yang akan kita berikan. Kemudian, contoh yang kedua, alurnya nanti seperti ini, untuk contoh yang pertama. Kita tinggal, apa namanya, menyimpan file Excel kita ke OneDrive. Jadi, data yang kita sudah siapkan di Microsoft Excel kita simpan di OneDrive. Lalu, kita buat flow-nya di Power Automate, dan bisa dikirim ke email mana saja. Apakah itu email yang basisnya Office 365, atau di Gmail, atau email-email yang lainnya. Nah, itu kita bisa kirim. Kemudian, yang kedua nanti akan kita contohkan, bagaimana kalau yang kita kirimkan itu berupa dokumen PDF. Kalau yang pertama tadi itu kalau teks saja, ya. Teks saja di email. Gimana caranya, kalau yang ada dokumennya berupa dokumen PDF, nanti bentuknya seperti apa. Nah, langkahnya lebih banyak lagi, karena tentu nanti kita harus memasangkan, matchingkan data di Excel itu dengan template dari dokumen yang kita akan kirimkan. Jadi, kalau kita akan kirimkan dokumennya berbentuk, apa namanya, SKL. Nah, di SKL itu nanti surat keterangan lulus data-data apa yang akan kita ubah. Nah, itu nanti yang kita pasangkan dengan data yang di Excel, kita matchingkan dengan data di Excel, lalu kita create menjadi sebuah file, file Word misalnya, Microsoft Word, lalu kita compare menjadi PDF, dan kemudian dikirim ke email. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, semoga bisa kita lakukan. Kalau kita membuat form yang kita sebarkan kepada responden, lalu mereka mengisi, setelah mereka mengisi, nanti mereka akan mendapatkan kiriman file sesuai dengan keperluan filenya. Mungkin apakah itu SKL, apakah sertifikat, atau yang lainnya. Baik, kita akan mencontohkan yang pertama. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita mengirim laporan prestasi siswa ke email, yang bentuknya teks. Nah, di sini saya sudah membuka Office 365. Pertama, kita menyiapkan file Excel kita. Di sini saya sudah ada data ya. Ini file Excel yang akan kita gunakan. Saya sudah membuatnya. Ada beberapa data yang akan kita kirimkan. Ini contohnya misalnya. Di sini saya contohkan beberapa orang siswa. Ada email. Kemudian ada NIS. Ada NIS Nasional. Dan ada beberapa nilai-nilai yang akan kita kirimkan. Angkaplah ini mungkin sebagai rapor sementara di kondisi pandemi, peserta didik ingin melihat nilai rapornya. Atau SKL sementara. Nah, ini kita akan kirimkan ke email masing-masing siswa. Tentunya kita sudah punya data email dari peserta didik kita. Nah, yang pertama, data ini kita taruh dulu ya. Kita simpan dulu di OneDrive. Jadi, kita upload dulu. Saya buka OneDrive dulu. Kita upload dulu ke sini. Ya, saya upload saja secara langsung di sini. Kita bisa buat folder di sini misalnya ya. Tapi untuk contoh yang ini, saya taruh saja langsung. Nah, di sini sudah ada datanya. Data Base SKL IPA. Dan Data Base SKL IPA Demo yang kita akan cobakan yang demo ini. Nah, nanti sekarang bagaimana caranya kita akan mengirimkan data-data ini ke email peserta didik secara massal. Nah, pertama kita buka dulu file-nya. Yang ini ya. Ini saya sudah buka di Excel Online. Yang pertama kali kita lakukan adalah data-data yang ada di sini, di Excel ini harus kita ubah menjadi tabel. Jadi, data-data ini yang kita sudah buat, ini harus kita ubah, kita format menjadi sebuah tabel. Oke, jadi pertama ini kita blok semua dulu. Karena nanti kalau tidak dalam bentuk tabel, tidak bisa terbaca nanti. Jadi, kita format dalam bentuk tabel dulu, seperti ini. Ya, semuanya saya blok. Oke. Kalau sudah, kita pilih format as tabel. Ini ya, ada tool-nya, format as tabel. Di sini kita pilih. Nah, kita bisa memilih format apa saja di sini sebagai contoh. Misalnya, saya pilih yang ini. Lalu, untuk baris pertama, kita jadikan sebagai headernya. Oke. Nah, kita lihat sekarang, setiap kolom ini sudah ada tombol untuk filter. Ini berarti sudah berubah menjadi tabel. Ya, data yang kita punya sudah berubah menjadi tabel. Nah, kalau sudah jadi tabel, berikutnya kita akan membuat flow. Kita buat alur untuk mengirim data ini ke email para siswa kita, para peserta didik kita. Nah, kita akan buka di Office 365. Nah, di sini kita cari Power Automate. Ini ya. Jadi, yang tidak tampil Power Automatenya bisa klik icon yang di bawah itu ada untuk menampilkan semua aplikasi. Yang pojok kiri bawah. Nanti akan tampil seperti ini. Kita cari Power Automate. Ini saya buka Power Automate. Kemudian, kita akan membuat flow kita sendiri. Jadi, kita akan membuat alur kita sendiri. Kita pilih di sini ya, tambah. Kita create alur. Nah, sebenarnya, di Power Automate ini menyediakan banyak sekali template. Banyak sekali template yang kita bisa gunakan. Ya, sangat banyak di sini. Kita bisa explore saja bermacam-macam template. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat alur kita sendiri. Jadi, kita buat alur data Excel tadi kita kirim. Dalam bentuk teks ke email masing-masing peserta didik. Kita akan membuat alur dimulai dengan membuat pemicu ya. Jadi, kita buat triggernya. Ini kita pilih tombol yang kedua. Kita akan buat trigger secara manual. Nanti dengan tombol ini kalau kita pilih, kita jalankan. Misalnya kita jalankan yes. Maka alurnya berjalan. Nah, ini kita pilih. Instant flow ini kita buat trigger. Lalu di sini kita beri nama dulu alur kita ya. Misalnya, kita buat demo pengiriman. Contoh ya. Contoh saja. Kemudian, kita akan memilih. Dimulai dengan membuat trigger secara manual. Kita pilih ini ya. Pilihan pertama. Triggernya. Lalu kita create. Nah, di sini sudah ada. Alur yang pertama sudah ada trigger. Kita tinggal beri input apa di trigger kita. Kita input apa. Kita pilih dulu trigger ini. Di sini ada add input ya. Kita pilih input. Nah, kita bisa memberi trigger itu dengan mengetikkan teks tertentu. Atau dengan perintah yes atau no. Atau yang lainnya. Ini ada beberapa. Input yang kita bisa gunakan. Ada juga yang tanggal. Misalnya kita akan gunakan yes atau no nanti. Jadi, kalau yes maka alurnya atau plonya berjalan. Kita pilih yang ini. Nah, kalau sudah. Maka kita lakukan langkah berikutnya. Kita tambahkan langkah berikutnya. Membaca data yang kita sudah siapkan di Excel. Jadi, di sini kita pilih new step. Lalu kita cari Excel online. Ini ya. Nah, di sini. Di Excel online kita baca. Kita cari list row present in the table. Jadi, ini ya. Kita pilih list row present in the table. Semua baris dalam tabel itu kita baca. Kita pilih. Nah. Di sini nanti akan. Di sini list row present in the table ini. Nanti kita akan mencari lokasi dari file Excel yang tadi sudah kita simpan di OneDrive. Tentunya lokasinya di OneDrive kita. Tadi kan kita sudah simpan di OneDrive. Jadi, kita cari filenya. Nah, di sini kita pilih OneDrive for Business. Kemudian, dokumen library-nya juga di OneDrive kita. Kita pilih lagi. OneDrive. Kemudian filenya. Nah, ini nama filenya yang ditanyakan. Tadi nama filenya adalah database.sklipademo. Nah, kita cari filenya. Maaf. Ini ya. Sudah tampil. Saya hampir dulu nih. Kecepatan. Munculnya. Jadi, kita pilih di sini. Filenya. Kita cari database.sklipademo. Ini dia. Karena di OneDrive saya tadi ini cuma ada dua file Excel nih. Database.sklipademo. Dengan database.sklipademo. Makanya saat saya buat flow-nya di sini cari file yang terbaca cuma dua file Excel. Jadi, yang akan terbaca file Excel saja. Ini ya. Saya pilih yang demo. Nah, kemudian table-nya di sini kita pilih table 1. Karena di sini yang aktif cuma satu table ya. Cuma satu. Makanya di sini kita pilih table 1. Nah, ini langkah yang kedua. Nah, dari langkah kedua ini data di table akan dibaca semuanya. Lalu, kita akan minta langkah berikutnya untuk membaca setiap baris dari table yang kita buat. Setiap baris. Karena kita akan mengirim data setiap barisnya. Jadi, akan dibaca setiap baris. Nah, caranya di flow ini kita tambahkan langkah lagi. Kita tambahkan langkah lagi dari Excel. Kita pilih lagi Excel online. Lalu, kita pilih gate a row. Jadi, setiap baris nanti diambil oleh alur yang kita buat. Kita akan mengambil setiap baris sebagai data. Lalu, kita kirim ke setiap orang. Karena datanya basisnya baris. Data per orang basisnya baris. Jadi, misalnya Aksa Fadil ini semua datanya dalam satu baris. Kemudian orang kedua dalam satu baris. Makanya kita, perintah berikutnya kita ambil gate a row. Nah, kemudian di sini lokasinya sama yang tadi. Lokasinya adalah di OneDrive for Business. Ini dia. Dokumen library-nya sama juga di OneDrive. Nah, kemudian filenya sama yang filenya tadi. Ini ya, SKLipaDemo. Nah, kemudian table-nya sama. Table 1. Key column-nya. Kita jadikan key column-nya apa misalnya? Kita cari data yang unik. Data yang unik di situ, misalnya email bisa. Kalau memang tidak ada dua orang yang punya email yang sama. Misalnya, ada dua orang menggunakan satu email. Nanti bisa yang terjadi nanti yang terkirim hanya satu data. Jadi, kita cari data unik jadi key column yang tidak ada yang sama. Misalnya, contoh. Di sini kita gunakan NIS, misalnya ya. Kita gunakan NIS sebagai key column-nya. Misalnya, kita pilih NIS. Nah, kita cari NIS, misalnya. Di sini cari NIS. Nah, seperti ini. Key value-nya juga misalnya kita gunakan NIS saja. NIS. Nah, seperti itu. Ini sudah ya. Nah, jadi langkah ini akan membaca setiap baris yang ada di table tersebut. Nah, langkah yang terakhir. Kita akan mengirimkan data yang ada di table. Kerimkan ke email masing-masing. Karena untuk contoh yang satu ini, kita hanya mengirim dalam bentuk text. Nanti contoh yang kedua, kita akan kirim dalam bentuk dokumen PDF. Jadi, contoh yang pertama, yang paling sederhana. Kadang-kadang mungkin kita akan mengirim banyak email yang isinya text ke beberapa orang. Kita bisa gunakan flow seperti ini. Jadi, kalau sudah get a row, kita tinggal mengirim file-nya. Nah, nambah langkahnya itu di mana? Kita ambil yang di sini ya. Add an action di sini. Jangan yang di luar. Karena ini satu kelompok nih. Setelah dibaca, langsung dikirim. Jadi, kita tambahkan di sini. Add an action di sini. Kita kirim ke email. Nah, caranya kita mencari perintahnya itu, kalau kirim kita pakai send saja. Kita tulis send. Supaya nanti kita dapatkan Microsoft Outlook. Nah, ini dia. Jadi, kita akan mengirim menggunakan Outlook. Kirim pakai Microsoft 365 Outlook. Nah, di sini kita cari aksinya untuk ngirim. Nah, ini dia ada. Send an email. Jadi, kita kirim email. Jadi, send an email. P2 ini. Nah, di sini nanti kita isikan. Kita pastikan ini. Kepada siapa kita kirimkan, maka tentunya di tabel tadi yang kita akan kirimkan itu ke email. Ini ya. Yang kolomnya email. Maka, kita pastikan di sini kita isi to email. Nah, di sini kita tambahkan dynamic contentnya. Ini akan muncul. Setelah kita klik, ini akan muncul. Kotak dialog untuk dynamic contentnya. Kita akan kirim ke mana? Tentu kita akan kirim ke email. Email ya. Nah, kemudian subjeknya. Misalnya, kita kasih nama ya. Surat SKL Sementara. Jadi, kita kasih nama SKL Sementara misalnya. Kalau kita mau tambahkan nama orang, bisa. Misalnya, SKL Sementara si A gitu ya. SKL Sementara nama siswa ya. Kita tambahkan nama siswa. Nah, jadi nanti kiriman kita subjeknya SKL Sementara budi misalnya. SKL Sementara iwan misalnya gitu. Nah, kemudian di email kita untuk isi emailnya, untuk body-nya ya. Untuk isi emailnya kita isikan misalnya. Kita tulis surat keterangan lulus. Sementara misalnya ya. Nah. Kita akan lampirkan nilai-nilainya. Tadi nilai-nilai, disini akan ada nama, tempat tanggal lahir, kelas. Kemudian apa lagi nih? Nilai-nilai. Ada banyak nilai yang kita kirimkan. Jadi, kita bisa tuliskan disini isinya misalnya nama siswa. Ini cuma di, apa namanya, kita persingkat saja ya. Tidak usah dikasih panjang-panjang isi emailnya. Misalnya surat keterangan lulus sementara, nama siswa. Kita cari nama siswanya siapa. Nanti kita cari disini, nama siswa. Nah, ini kita pasangkan. Sehingga nanti ini akan terisi dengan nama siswa yang sesuai dengan urutan email yang ada disini. Di data, di baris yang ada disini. Kemudian misalnya, NIS Nasional. NIS Nasional, kita cari NIS. Misalnya seperti itu. Kemudian, misalnya tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Kita cari tempat tanggal lahir, TTL. Nah, kemudian, misalnya nilai ya, daftar nilai misalnya ya. Daftar nilai. Kita tulis misalnya pendidikan agama. Pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, cari. Pasangannya adalah PABP. Kemudian PKN. Pasangannya seperti ini. Bahasa Indonesia. Kita pilih. kemudian, misalnya matematika. Pilih matematika. Bahasa Inggris. Pilih bahasa Inggris. Mungkin kita tidak usah buat semua ya. Yang penting caranya sama. Ini sebagai contoh saja. Yang pertama. Contoh yang pertama. Jadi, beberapa mata pelajaran yang akan kita kirimkan. Misalnya, kita tambahin satu lagi. Misalnya, sejarah. Prinsipnya, semua seperti itu. Jadi, kita akan mengirimkan surat keterangan ini dalam bentuk teks. Ini yang pertama. Jadi, nanti bukan bentuk dokumen PDF. Nanti contoh yang kedua. Nah, anggap ini sudah selesai. Kita sudah mintakan semua ini. Tinggal kita pasang-pasangkan. Anggap ini sudah selesai. Kalau sudah, ini kita save. Ini kita simpan. Nah, setelah itu, kita akan mencobakan ya. Kita akan mencoba flow yang kita buat ini. Kita tinggal, setelah tadi kita save, kita tes flow-nya. Lalu, kita pilih yang pertama. Kita pilih save and test. Oke, ini kita tunggu. Nah, ini baik-baik saja kondisi file-nya ya. Kita pilih continue. Nah, inilah trigger-nya ya. Trigger-nya seperti ini. Yes atau no. Nah, kalau kita aktifkan yes, maka alurnya akan bekerja. Sini kita run flow-nya. Oke, ini sudah done. Ini kita tunggu. Dia lagi berjalan. Lihat, langkah kedua sudah jalan. Pertama, kedua. Nah, yang lama ini yang ketiga. Karena ini akan mengirim ke semua data yang tadi kita buat. Nah, ternyata flow-nya berjalan dengan baik. Hanya dalam waktu 9 detik. 9 detik dia mengirim ke 7 email dengan beberapa data yang tadi. Nah, kita akan cek ke email yang kita tujukan. Di sini saya sengaja mencobakan ke email saya ya. Yang Gmail ya. Saya akan coba membuka email Gmail saya ini. Saya akan buka browser yang lain. Kita akan lihat kirimannya. Ini. Nah, ini kita lihat ya, Bapak dan Ibu ya. Di sini ada kiriman email. Yang baru tertulis. Tertulis SKL Sementara Firly Aurea. Jadi, tadi di isi email tadi itu kita sudah tulis. Subjeknya SKL Sementara Nama Siswa. Kemudian isinya kita buka ya. Kita buka isinya. Nah, di sini terlihat seperti ini. SKL Sementara ini subjeknya terus surat keterangan lulus sementara. Nama siswa, NIS, tempat lahir, daftar nilai, pendidikan agama, sekian, PKN, sekian. Nah, ini contoh flow yang sudah berhasil. Kita mengirimkan data. Data rapor sementara dalam bentuk teks saja ya. Seperti ini ke email masing-masing siswa. Ini contoh yang pertama. Jadi, flow tadi sudah berhasil. Kita mengirimkan. Ini saya tadi membuka data yang ketujuh. Ini email saya, gurumet tadi, saya buka data yang ketujuh. Seperti itu cara bekerja dari Power Automate. Ini yang pertama. Oke, berikutnya mungkin kita akan memberi contoh yang kedua. Memberi contoh yang kedua. Dari mengirimkan data dalam bentuk dokumen PDF. Contohnya masih sama. Kita akan mengirimkan SKL sementara. Karena ini yang paling banyak dibutuhkan saat-saat seperti ini. Apakah mengirimkan dokumen rapor sementara atau surat keterangan lulus. Ataukah misalnya digunakan untuk PPDB juga bisa. Nah, kita akan buat alur yang baru. Dan kita sudah siapkan template untuk pengiriman data yang kedua. Ini saya close saja dulu. Nah, untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi adalah kita akan mengirimkan dokumen PDF laporan prestasi siswa ke email. Nanti plonya ada tambahan ya. Plonya ada tambahan. Ini kalau saya tampilkan. Kita buat picu alur sama yang pertama. Kenapa kita buat picu alur secara manual? Karena kita sudah punya datanya. Jadi, kita tinggal manualkan saja. Kemudian, kita langkah yang kedua sama membaca table yang kita sudah buat. Jadi, data yang ada di table, isi table itu kita baca semuanya. Lalu, kita ambil setiap baris. Setiap baris yang akan kita kirim. Kemudian, data setiap baris itu kita matchingkan dengan template. Nah, langkah yang ini, Populate Microsoft Word ini. Ini nanti kita sudah harus menyiapkan template SKL. Template SKL yang nanti kita akan matchingkan dengan data-data di Excel. Setelah itu, dipasangkan, dimatchingkan. Kita buat filenya. Kita mulai generate file Word. Kemudian, di-compare jadi PDF. Dan langkah terakhir, dikirim ke email masing-masing. Nah, caranya seperti ini. Kita contohkan. Di sini, saya sudah menyiapkan template. Ini ya. SKL IPA. Nah, contohnya saya gunakan template di sekolah saya misalnya. Ini surat keterangan lulus. Nomor SKL-nya di sini. Saya beri nama-nama nomor SKL. Karena nanti ini akan menyelesaikan data. Ini saya buka dulu datanya. Datanya ini dia. SKL IPA. Oke. Nah, ini ada data. SKL IPA akan dikirim ke sini nanti ya. Ada nama, ada email, ada nomor SKL. Ini nomor SKL. Kita beri nama di atasnya nomor SKL. Kemudian yang kita akan kirim semua nilai. Surat keterangan lulus sampai rata-rata nilai terakhir. Oke. Di template ini, kita butuhkan nomor SKL. Ini yang akan berubah nanti. Kemudian nama siswa. Tempat tanggal lahir. NIS, disnasional. Mata pelajaran. Semua ini. Ini semua diberi nama. Sesuai dengan judul di kolom tabel yang kita buat. Kolom tabel di Excel. Mata pelajarannya. TTL, nomor SKL. Mata pelajarannya. Kita buat seperti itu. Nah. Langkah yang pertama, kita harus mengatur template ini. Sehingga nanti, teks nama siswa, nomor SKL, TTL, itu bisa terganti secara langsung ketika kita aktifkan populate tadi. Populate Microsoft Word. Membaca data Excel. Sama halnya ketika kita dulu buat apa namanya lagi itu. Mile merge ya. Itu kita biasa nambahkan di sini tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Nah. Seperti itu caranya. Jadi yang pertama, template ini kita atur dulu. Ini saya masih buka di Microsoft Word ya. Kebetulan saya menggunakan Office 365. Sangat disarankan. Bapak dan Ibu menggunakan Office 365. Lebih mantap pokoknya. Nah, di sini pertama kita harus aktifkan tab developer. Jadi tab developer kita aktifkan. Kalau di Office kita tab developer belum tampil, kita klik kanan saja di sini ya. Kita klik kanan saja. Lalu pilih customize dari bond. Jadi kalau tab developernya belum ada, karena biasanya kalau kita install Office 365, tentunya ini tidak otomatis langsung ada di sini. Kita harus tampilkan sendiri. Jadi cara menampilkannya, klik kanan saja di sini. Lalu customize dari bond. Lalu kita cari developer. Nah, di sini ya. Di sini nanti ada developer. Lalu kita ini. Ini kita centang ya. Sehingga nanti dia aktif. Ini saya close saja karena sudah ada. Nah, kalau sudah semua text yang akan berubah akan dipasangkan dengan data di Excel itu kita harus atur. Ini kita blok nomor SKL. Lalu kita pilih developer di sini. Nah, kita pilih yang kedua ini ya. Ini ada plain text content control. Kita ubah seperti ini. Kalau saya klik design mode, lalu saya klik ini tampilannya seperti ini. Ada semacam kurung. Kalau yang dulu kalau... Itu kita... Anda lebih kecil tampilannya seperti ini. Kita klik ya. Nanti dia seperti table nih. Ada kotak yang melingkupi seperti itu. Jadi kalau mau tampil, ini tampil. Kemudian ini juga seperti itu. Ini kita klik. Semua kita buat seperti itu ya. Satu persatu. Jadi semakin banyak data yang akan kita kirim, tentu nanti kita akan buat semakin banyak data text sumber di sini yang akan kita pasangkan. Ini nomor SKL, nama, tempat tanggal lahir, kemudian mata pelajarannya. Ini satu-satu karena kita tidak bisa blok sekaligus. Seperti ini kita lakukan. Nah. Maaf ya kalau agak lama nih. Oke, sudah hampir selesai. 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 Oke, kemudian rata-rata. Dan ini satu lagi, mata pelajaran lintas minat. Nah. Nah, di sini kita sudah buat ya. Tarang-tangang kepala sekolah. Stempelnya. Jadi sudah selesai. Kalau sudah, jangan lupa di-save. Kemudian template ini kita bawa ke OneDrive. Kita simpan di OneDrive seperti tadi. Sekarang saya buka lagi di OneDrive. Di sini contohnya saya akan buat satu folder ya. Kita akan buat satu folder. Kita contohkan misalnya nama foldernya skldemo misalnya ya. skldemo1 lah. Saya create. Oke. Nah, ini sudah ada foldernya. skldemo1. Kemudian dalam folder ini kita upload template. Template yang kita buat tadi, kita upload ke sini. Ini ya. Template sklnya dan data Excel-nya. Ini ada dua. Ada dua file nih. Kita kirim ke sini. Oke, ini sudah ada ya. File Excel dan template. Nah, file Excel-nya seperti contoh yang pertama, jangan lupa, file Excel ini kita baca datanya sebagai tabel. Jadi, kita buka dulu. Kita buka dulu file Excel ini. Kita buka ya di Excel Online. Kemudian datanya nanti kita pastikan dalam bentuk tabel. Nah, ini kita blok semuanya. Kita blok semuanya. Ya, habis ini. Oke. Kemudian, kita format sebagai tabel. Untuk contoh ini nanti karena ada, disini nanti ada langkah yang cukup berat, lama ya. Lama mengambil waktu. Misalnya kalau kita akan mengirim 100 orang, sebaiknya kita buat sampai langkah create file word itu, kita contohkan beberapa orang saja. Misalnya sampai dua orang misalnya. Karena tujuannya hanya buat file word dulu. Nanti kalau file word-nya sudah jadi, baru kita tambahkan sampai 100 orang misalnya, lalu kita pastikan jadi tabel kembali, lalu kita kirim. Karena nanti disitu ada langkah yang cukup lama. Kalau langsung 100 orang, padahal kita belum mengirim, itu akan mengambil waktu yang lama. Maksud saya seperti ini. Nanti saya akan perlihatkan di flow-nya. Pertama tadi, setelah kita blok semuanya, kita pastikan ini kita format sebagai tabel. Ini ya, format tabel. Kita pilih, misalnya ini. Lalu, baris pertamanya sebagai headernya. Nah, oke. Ini sudah sebagai tabel. Kita kembali ke Power Automate. Kita akan membuat flow untuk data yang kita punya di sini, SKLipa dan database SKLipa. Kita akan buat alur kembali. Ya, kita create lagi. Kita picu jalannya flow secara manual. Secara manual saja. Nah, di sini kita misalnya contoh, kita kasih nama file, kirim SKL1. Nah, kemudian kita pilih manual trigger lagi. Kemudian kita create. Oke, di sini kita tambahkan input-nya. Misalnya input-nya seperti tadi. Ya. Kenapa? Layarnya tidak terganti, Pak. Nah, itu baru terganti, Pak. Sudah kelihatan layarnya? Tergantung di live, Pak. Suara Bapak lebih cepat daripada tampilan. Ya, betul. Sama. Oh, maaf, maaf. Kalau saya ulang ya, kalau gitu ya. Ya, ya, ya. Silahkan, Pak Asmar. Bapak dan Ibu boleh diberitahu lewat chat room saja ya. Terima kasih. Maaf. Jadi, tadi seperti contoh yang pertama, kita buat flow-nya, kita buat trigger secara manual ya. Ini ya. Kita picu manual alurnya. Nah, kemudian kita tambahkan input-nya. Kita input yes, no saja. Nah, kemudian setelah itu, kita akan membaca data Excel yang tadi. Sama caranya ya. Kita new step. Lalu, kita pilih Excel online. Nah, kemudian kita list row present in a table. Sama tadi. Nah, di sini kita akan baca. Nah, lokasinya di OneDrive juga. OneDrive for Business. Kemudian dokumen library-nya juga sama. Di OneDrive. Nah, ini kok lambat. OneDrive. Oke, kemudian nama filenya. Tadi nama filenya database.skl itu tersimpan di folder skldemo1 ya. Jadi, saya cari dulu foldernya. Kita cari filenya di skldemo1 yang ini. Kita klik di sini. Nah, ini dia. Database.skl.ipa. Kemudian table-nya sama table 1. Jadi, langkahnya masih sama dengan contoh yang pertama. Kemudian berikutnya, step berikutnya, kita akan mengambil data pada setiap baris. Jadi, caranya sama. New step lagi. Kita pilih lagi Excel Online. lalu kita pilih get a row. Nah, di sini sama. Lokasinya di OneDrive for Business. kemudian dokumen library-nya juga di OneDrive. Berikutnya, filenya sama. Filenya kita baca dari folder skldemo1 ini. Di sini ada database.sklipa. Table-nya sama juga, table 1. Nah, key column-nya. Misalnya kita gunakan NIS nasionalnya atau NIS-nya. NIS. Ini ya. Lalu key value-nya juga NIS. Nah, kita cari di sini. NIS. Karena NIS itu tidak ada yang sama ya. Nah, kemudian setelah kita membaca setiap baris, maka pada langkah berikutnya kita akan menghubungkan, memasangkan data dari setiap baris tadi dengan template Word yang kita sudah buat di Microsoft Word tadi. Nah, di sini langkahnya kita tambah. Langkah. Kita akan mencari, apa namanya ya, perintah berikutnya di di Word ya. Di Word itu namanya Populate. Ya, Populate. Populate. Nah, ini ya. Word online. Di Word online itu ada Populate Microsoft Word Template. Ini premium sebenarnya. Tapi saya mencobanya masih bisa dipakai yang trial-nya. Jadi, kita pilih Populate Microsoft Word Template. Aksi ini tujuannya apa? Fungsinya untuk memasangkan data di Excel setiap baris yang ada di setiap baris data Excel dengan template yang kita sudah buat tadi di Microsoft Word tadi. Template dari SKL. Jadi, kita pilih Populate dulu. Nah, setelah itu kita lihat lokasinya di mana. Ini kita pilih lagi. Kita pilih OneDrive for Business lagi. Dokumen library-nya sama. OneDrive for Business. Eh, OneDrive. Kemudian filenya. Kita pilih filenya. Ya. Di SKL Demo 1 tadi. Kita simpan. Di sini ada ada SKL IPA Dokumen. Ya, tadi saya sudah nyimpan dua file di OneDrive. Di folder SKL Demo 1. Satu file database Excel dan satunya file template. Ini kita pilih. SKL IPA. Nah. Ini lambat juga nih. Oke. Nah, setelah ini terpilih, maka kota ini akan tampil tambahan ke bawah secara otomatis. Ya. Inilah data-data yang akan dipasangkan dengan Excel. Jadi, data-data yang ini tadi yang tampil NIS, nama siswa. Ini itu data yang ada di template yang tadi kita sudah buat dalam tanda kurung tadi tuh. Ya, yang kita atur di developer tadi. Maka, ini semua terbaca. Kalau kita tidak aktifkan fitur developer tadi, ini tidak akan terbaca. Tidak akan terbaca. Nah, ini ya. Di template tadi, semua data ini terbaca. Nah, caranya sekarang tinggal kita matchingkan saja. NIS ini pasangan yang mana? NIS ini pasangan yang mana? Cari sini. NIS. Kemudian, nama siswa. Nama siswa. Matematika. Minat. Kita cari di sini pasangannya. MTKM. Jadi, jangan sampai salah nih. Karena kalau salah, nanti nilainya tertukar. Nah, ini pendidikan agama, biologi, kemudian rata-rata. Ini tidak teratur ya urutannya, tidak sesuai dengan template. Jadi, kita perlu cari posisinya di sini. Maaf, ini agak lambat juga. Rata-rata. 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 Nah, kemudian, NIS Nasional. Ini, nomor SKL. Ini, tempat tanggal lahir. PKN. Bahasa Indonesia. Matematika. Kemudian, sejarah Indonesia. Ini, bahasa Inggris. Mana ya? Kemudian, SB. PJUK. ini, kemudian PKW. Fisika. Kemudian, kimia. MP limit. kemudian limit. Ini, mudah-mudahan, tidak ada yang nyeburang ke bawah. Oke. Ini, data-datanya sudah. Ya. Sudah lengkap. seterusnya. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan langkah berikutnya. Jadi, template-nya sudah terisi ya. template-nya sudah terisi dengan data-data ini. Mudah-mudahan tadi saya tidak ada yang salah klik. Kemudian, kita pilih langkah berikutnya. Kita akan membuat dokumen Word-nya. Jadi, Word-nya kita akan create file Word yang isinya data-data yang sudah terisi, sudah dipasangkan dari Excel. Jadi, kita pilih di sini, add an action di sini. lalu kita akan create file-nya. Kita create file-nya, kita pilih OneDrive. Karena kita akan simpan di OneDrive. Jadi, kita cari OneDrive. Mana ini? Drive, drive. Kata kuncinya, drive. Oke, ini ya. OneDrive. Lalu kita pilih create file. jadi kita akan membuat file. File Word. Oke. Jadi, langkah yang ini tadi memasangkan antara data di Excel dengan template. Setelah dipasangkan, kita buat file Word yang baru. Nah, file Word yang baru itu nanti yang kita compare menjadi PDF. Setelah di compare, baru dikirim ke email. Alurnya seperti itu. Nah, di sini, Polar Pad-nya kita pilih. Kita taruhnya di... Maaf. Aduh. Ini lambat nih. kita taruh di folder demo, skldemo. Ini kita simpan di sini. Kemudian file namenya, kita beri nama, tadi itu skl, nama filenya tadi apa ya? nama filenya tadi, sklipa. Oke. Sekarang di sini saya kasih nama yang baru, skl... sklipa 1, misalnya ya. Pastikan dikasih ekstensi, Bapak-Ibu, ini ada teman yang pernah buat, lupa kasih ekstensi. Maaf, ini lambat sekali komentar saya nih. Jaringan. Pastikan di sini, ketika kita kasih nama file, jadi saya kasih nama file, sklipa 1, pastikan ekstensinya benar, D-O-C-X ya, untuk untuk word-nya. karena kalau lupa, nanti filenya tidak akan dikenali, tidak dikenali filenya. Kita nanti tidak bisa meng-compare file itu menjadi VDF, tidak bisa di-compare, karena filenya tidak dikenali sebagai file word. Jadi jangan lupa, ketika kasih nama file, ini sangat kritis di sini, tambahkan ekstensinya, D-O-C-X. Kemudian file content, file contentnya ini adalah Microsoft Word. Jadi file content ini, kita pastikan, kita ambil dari populate, Microsoft Word. kita pilih ini, Microsoft Word Document. Nah, setelah langkah ini, kita coba dulu jalankan, kita jalankan, untuk apa dijalankan? Tujuannya untuk menghasilkan satu file word, satu file word baru yang namanya sklipa 1. Kita jalankan untuk menghasilkan file word baru sklipa 1, yang itu nanti yang akan selalu berubah menjadi, yang selalu di-compare menjadi file PDF. Jadi kita jalankan dulu. Nah, ini kita save dulu. Oke, lalu kita tes. Caranya sama tadi ya, tes contoh yang pertama. Oke, ini baik-baik saja kondisinya, kita kirim. Oke, kita jalankan. semoga tidak ada masalah di sini, di langkah ini. Nah, ini ya, kalau nanti kita mengirim file dokumen dalam untuk PDF, kalau banyak jumlahnya, tentu akan makan waktu yang lama. Akan makan waktu yang lama. karena dia membaca, terus meng-generate file, convert file, kirim. Seperti itu. Nah, kalau yang ini kan belum dikirim, baru dibuat, baru di-generate. kenapa bisa lama? Karena tadi datanya ada tujuh. Tadi ada tujuh ya, jadi dia akan baca satu per satu. Dan makanya tadi saya bilang, kalau untuk pertama, membuat dokumen word-nya saja, kita cukup misalnya ambil dua saja data. Dua saja data dulu. Nanti kalau sudah dihasilkan dokumen atau file word yang kita inginkan, baru kita tambahkan data yang lainnya. Tambahkan data yang lainnya, sehingga kita tidak menunggu terlalu lama untuk step satunya. Nah, ini baru langkah pertama. baru sebagian langkah nih. Masih ada dua langkah lagi yang harus kita lakukan untuk mengirim file ke email masing-masing. Ini mungkin ambil waktu sampai ber... Nah, ini satu menit ya. Sukses satu menit. Berarti dari sini akan menghasilkan satu file. Kita cek di SKL, di OneDrive. Akan ada. Nah, ini sudah tampil. Ini sudah ada SKL IPA 1. Kalau saya buka file ini, kalau kita cek, nanti SKL ini akan berisi data yang dipasangkan dengan data di Excel. Nah, ini kan kelihatan kan? Sudah ada datanya. Oke. Kita close saja. Nah, sekarang karena sudah ada file yang terbentuk, jadi yang kita inginkan dari langkah ini adalah terbentuk satu file Excel, eh, file Word. Maaf, file Word ya. SKL IPA 1. Nah, kemudian ini kita lanjutkan. Kita edit lagi. Plunya. kita lanjutkan lagi. Dari file yang kita create, kita compare menjadi PDF. Kita compare menjadi PDF. Jadi, kita, ini sudah create. Jangan sampai layar saya belum berubah. Kita create. Kita lanjutkan langkahnya. Sini ya. kita pilih lagi compare. Kita pilih lagi compare PDF. Nah, ini coba saya tulis compare. Kita cari Word Online kayak tadi. Atau Populate saja deh. Supaya gampang. Populate ini jarang ada temannya. Nah, ini. Kita cari compare Word for document to PDF. Ini ya. Ini juga premium nih. Compare Word for document to PDF. Nah. Lalu, di sini lokasi file yang akan kita compare. Kita cari. Masih sama di OneDrive for Business. Dokumen library-nya sama. OneDrive for Business juga. OneDrive. Lalu, file-nya. Nah, file di sini ini yang paling penting juga. Kalau tadi, di langkah create itu memberi nama file ada DOCX-nya, ekstensinya. Kalau di sini, yang kita pilih file adalah file yang kita hasilkan dari langkah sebelumnya. Nah, ini kita pilih. Kita akan cari file-nya. Wah, ini lambat juga. Kemudian, SKL51 ini. Nah, ini dia. SKL51. SKL51. Jangan template yang mula-mula, tapi file yang dihasilkan dari create file. Kalau kita pilih template yang pertama, nanti yang terkirim ke siswa itu semuanya adalah template. Tidak ada data angka-angkanya. Tapi yang terkirim adalah file template yang di compare. Jadi, harus kita pilih yang file yang kita create dari langkah sebelumnya. Jadi, ini SKL51. SKL51. Nah, kalau sudah, langkah terakhir adalah kita kirim. Ini ya, kita tambahkan langkah terakhir. Kita kirim. Sama tadi, kita gunakan Outlook lagi. Kita pilih email. Send email. Ini Microsoft Outlook. Kita cari send email. Lalu, kita pastikan email-nya menuju ke siapa. Ini, kita pilih dynamic content-nya ke email. Ini ya, email. Kemudian, subject-nya, misalnya kita kasih nama SKL Maaf. Lambat. SKL subjeknya SKL, nama siswa. Nama siswa. Oke. Kemudian, di sini ya, isi email-nya, kita misalnya terkirim siapa ini? Nama siswa. Nah. Misalnya, itu saja isinya. Kemudian, kita akan lampirkan file PDF. Nah, di sini ya, kita show advance option ini. Kita show advance option. lalu kita tambahkan attachment name-nya. Misalnya, kita kasih nama SKL PDF ya. Misalnya, kemudian, attachment content ini adalah file yang kita kirimkan dan bentuk PDF. Nah, ini, pastikan di sini file yang dikirim adalah file PDF. Kita pilih, lalu di sini kita lihat dynamic content-nya, cari PDF kodokumen ini ya. file yang tadi sudah di-compare dari Word kodokumen ini, PDF kodokumen. Kalau sudah, yang terakhir kita atur ini, importance-nya kita pilih normal saja. Nah, ini sudah selesai. Jadi, setelah di-create, kita compare jadi PDF, lalu dikirim ke email semua siswa. Dan, jangan lupa, lampiran yang dikirim adalah file PDF. Pastikan attachment content-nya PDF kodokumen. Sudah itu, kita save. sudah selesai. Sekarang kita tes. Kita jalankan kembali. Lalu, kita continue di sini. Kita jalankan flow-nya. Run flow. Wah, ini kok pindah ya. Maham ya, ini tidak lambat jaringannya. Oke, ini sudah selesai. Kita tunggu. Flow-nya ini bekerja. Mudah-mudahan tidak ada yang error langkahnya. Nah, sudah, langkah pertama sudah, langkah kedua sudah. yang lama tentu langkah gabungan ini ya. Seperti tadi. Kalau tadi itu satu menit, ini mungkin beberapa menit. Mungkin sampai empat menit. Dia akan mengenerate file Word, lalu di-compare jadi PDF, kemudian dikirim ke email masing-masing siswa yang sudah ada datanya, data email-nya. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja. Flow-nya selesai, lalu kita akan buka email dan mendapatkan kiriman file SKL yang template-nya tadi seperti ini. Tentunya dalam bentuk file PDF. Template-nya seperti ini tadi. Oke, kita tunggu sejenak lagi. Ini masih bekerja. Mungkin sambil menunggu ada gimana ya? Karena ini mungkin sampai empat menit. mungkin sambil menunggu kita bisa masuk ke pertanyaan dulu ya Pak Asmar. Karena sudah ada beberapa pertanyaan. Ini sudah selesai Bu Rimah. Kita buka dulu ya. Ini ternyata butuh waktu dua menit Bapak Ibu. Dua menit ya. Sekarang saya akan cek email yang ini. Saya refresh dulu. Kok yang terkirim lain nih? Bukan di sini. Coba kita tunggu lagi. Masih masih berputar. Coba saya buka email yang lain yang tadi saya kirimkan itu Oke. Simple Mart. Ini saya close dulu ya. Ini belum. Saya buka email yang lain. Ini. Ini. Nah kita lihat ini sudah ada kiriman baru saja tertulis SKL sementara Andi Ersya Putri. Ini ya. Kita buka dulu. Oh ini masih kiriman yang tadi. Kiriman yang terbaru belum terkirim kayaknya. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Kiriman yang terbaru belum sampai rupanya. Walaupun di sini laporannya sudah sukses. Tapi rupanya belum sampai semuanya. kalau yang di sini juga ada akun Google Novatim yang saya pakai. Mudah-mudahan ada yang sampai saya buka lagi. Berapa email. ini belum ada ya. Belum sampai sini. kemudahan di sini sudah sampai. Kita lihat di Outlook. Oke disini sudah ada yang di email Outlook saya sudah ada ini. Terkirim. Kita buka. File PDF-nya sudah ada. Terkirim SKL Aksa Fadil. Ini dia file PDF-nya. Ya. Kita buka. Kita download Bapak Ibu. maaf ini agak lambat. Jadi ini terbaca lampirannya sudah ada ya. Cuma ini agak lambat bukanya nih. Nah ini dia. Kita download. Oke saya buka. Nah. Ini sudah terbuka file PDF-nya. Nah ini dia. Kita lihat. Namanya. nomor SKL-nya ada. Sudah terganti file PDF ya. Ini ya. SKL PDF. Nama siswanya. Nilai-nilainya semua lengkap. Nah. Ini sudah terkirim ke email ini. Jadi. sampenya di email masing-masing ya mungkin. Nah ini juga kayaknya sudah ada. Terkirim. Nah ini ya. Yang tadi sudah ada juga. Nah ini dia. Dokumen PDF-nya sudah terkirim. Nah. Kemudian email yang satu lagi. Nah ini juga kayaknya sudah masuk nih. Nah seperti itu Bapak Ibu. Oke. Saya kembalikan ke Bu Rimah. Silahkan Bu Rimah. Baik. Terima kasih Pak Asmar. Luar biasa. Demonya. disini karena waktunya sudah lewat 6 menit. Dari seharusnya webinar ini diakhiri. Bapak dan Ibu. Tanya dulu boleh. Sama rendah. Saya akan membatasi pertanyaan yang masuk ya. Jadi Bapak dan Ibu. Boleh raise hand. Disini saya lihat sudah ada dua yang lain. Sama rendah. Sama rendah. Sama rendah siap. Iya. Sama rendah siap. Sebentar Bapak nanti akan saya panggil. Nanti boleh langsung bertanya kepada Narasumber. Silahkan dari Sama Rinda. Terima kasih. Materinya menarik sekali. Ini cuma yang ada pengalaman kan tadi ada masih premium ya. Undang-undang ke depannya sudah tidak premium lagi. Yang sudah saya coba. Ini kami kan sudah deploy untuk PIS 365 ini. Siswanya 1056. Saya coba membagi pertingkatan 352 siswa. Cara pertama saya bikin ternyata kalau langsung dibikin 352 berat sekali. Sudah sampai 8 menit tiba-tiba error. Kemudian saya pecah menjadi akhirnya yang bisa cepat terkirim itu kalau kita pecah jadi 25-25 persitnya. Nah cuma masalahnya walaupun dibikin 25 itu masih ada saja yang gagal. Itu kira-kira penyebabnya bagaimana ya? Ini sudah tinggal 2 kelas lagi yang masih gagal. Yang sisanya dari 31 kelas sudah aman, sudah terkirim semua. Ini dengan power automate Pak? Iya power automate ya sama. Yang persis yang ditampilkan ini sama. Cuma kita yang saya kirimkan itu adalah username dan passwordnya siswa yang kita kirim. Lewat email yang mereka daftarkan lewat POM yang kita buat. Baik, mungkin Pak Asmar bisa berbagi pengalaman? Terima kasih Ibu Rima. Tadi kalau cuma ngirim teks seperti itu sebenarnya sangat cepat Pak. Jadi kalau cuma ngirim teks walaupun ratusan, di salah satu video tutorial yang saya buat untuk power automate, saya mencontohkan mengirim akun siswa. Jadi kami kan di sekolah itu sudah deploy beberapa lama ya. Sudah setahun ya ya, setahun. Karena kami sudah ujian pakai form office itu sudah 2 tahun. Kemarinis, siswa baru kami 280 orang. Tapi karena kuotanya belum terpenuhi, yang sudah ada akunnya 245 orang. Itu saya kirim itu hanya butuh beberapa waktu. Hanya butuh tidak sampai 7 menit. Ada lampiran file-nya, Pak. Ada lampiran file. Kita lampirkan file bagaimana cara kita lampirkan. Jadi di atas itu nama sama username. Terus di bawahnya ada file tutorial untuk mengaktifkan akun Office 365-nya. Mungkin itu yang bikin berat ya, ya. Ada dokumennya, Pak? Ya, kita jadikan PDF. Jadi bukan hanya sekedar yang kalian. Tadi kan dibawa di teks saja kan ketiknya, kan? Kalau begitu nanti, Pak, lampiran file-nya. Lampiran file-nya kan tidak perlu di-generate, Pak. Jadi tidak perlu dihubungkan dengan Excel-nya. Lampiran file-nya kan cuma satu macam. Beda tadi kalau SKL tadi kan file-nya bermacam-macam. Jadi nanti atas file-nya, dia jadi atas file-nya saya juga file lampiran saja, Pak. Jadi tidak menyatukan. Kan tadi saya bikin di file template kan. File template-nya itu di atas ada. Jadi memang yang terhubung ke Excel hanya username dengan password. Itu saja kan. Tapi kalau dia jadi template. Nah, terus di bawahnya itu ada tutorialnya gitu, panduannya dalam bentuk PDF. Kalau dia jadi template, itu jadi berat, Pak. Jadi caranya gini. Bapak kirim akunnya dalam bentuk teks biasa, kayak contoh yang pertama. Kirim teks biasa. Nah, di pas di perintah email itu kan tadi ada perintah di bawah itu. Yang show advance option itu. Nah, di situ masukkan lampiran file. Tadi yang Bapak inginkan itu tutorialnya. Jadi jangan meng-generate tutorial. Memberatkan, Pak. Padahal tidak perlu. Ya, jadi untuk akunnya, akunnya dalam bentuk teks saja. Itu di akunnya cuma isikan di body-body email ya. Oh, di body-body text itu saja ya? Ya, betul. Itu akunnya. Oh, berarti lampirannya tersedia di file-nya ya? Ya, lampirannya di bawah, Pak. Ada tuh show advance option. Oh, di attachment itu? Ya, betul. Di situ lampiran kan cuma satu file-nya, Pak. Ya, ya. Satu aja. Jadi gue aja terus itu loh. Iya, betul, Pak. Baik. Semoga menjawab ya, Pak Samusin. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Asmar ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ini ada Bapak Teguh Kusdianto. Silahkan, Bapak Teguh. Baik. Terima kasih. Bapak Asmar mau bertanya. Saya perhatikan memang aplikasi di O365 memang bagus semua menjadi satu begitu. Cuman saya ada, gak terganggu tadi dengan persiapan step pertama untuk mengenerate dari data di Excel menjadi Word lalu menjadi PDF. Itu agak memakan waktu yang lama. Jadi untuk menyiasatinya, bolehkah kita generate aja dulu menjadi PDF. Berarti kita sudah punya, selain database di Excel, kita sudah punya file generatannya berupa PDF. Nah, bagaimana cara mengirimkan file PDF yang sudah jadi, yang kita buat secara offline ya, bukan di online tadi. Karena kendalanya tadi saya perhatikan lama sekali kalau membuatnya secara online. ya, jadi langkahnya bagaimana? Asalnya kita sudah siapkan file PDF-nya yang jadi, file SKL tadi sudah ada file PDF-nya. Sudah jadilah maksudnya begitu. Nah, untuk mengirimkannya ke email masing-masing siswa, bagaimana caranya? Jadi kita tidak mengikuti step-step tadi. Jadi kita langsung mengirimkan file PDF yang sudah kita buat secara offline. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak Asmar, boleh langsung dijawab. Kalau yang pertama, yang pertama itu tadi langkah create file Word itu yang bikin lama karena karena datanya banyak, Pak. Jadi pertama, nanti kalau seperti yang saya sampaikan tadi, langkah keempat itu waktu create file cukup di Excel itu mungkin cuma dua data. Ya, dua data saja. Nomor satu, nomor dua saja. Sebagai langkah untuk membuat data template yang berubah, data Word, file Word-nya, file Word yang kedua. Kalau sudah, file Word yang kedua sudah jadi, baru kita tambahkan sebanyak data yang kita inginkan di file Excel-nya. Tambahkan sampai 100 misalnya. Lalu, semua di-block dan pastikan kembali di format dalam bentuk table. Kalau sudah, maka nanti langkah yang terjadi, langkah yang lama tinggal satu, yaitu langkah meng-convert dan mengirim. Langkah meng-convert dan mengirim. Dan langkah ini tentu akan sama lamanya kalau Bapak buka secara offline. Buat secara offline. Nah, jadi siasatinya di situ, Pak. Langkah tadi yang create file, nanti data Excel-nya cukup dua baris saja, atau satu baris juga bisa. Dan kalau sudah di create file Word-nya, baru kita tambahkan data Excel sebanyak yang kita inginkan, lalu kita format jadi table dan kirim. Itu pilihan pertama. Nah, pilihan kedua, kalau ternyata Bapak buat file PDF-nya secara offline, mungkin pakai mail merge mungkin, Pak ya. Iya, iya. Nanti kan Bapak sudah punya data, kan? Iya, jadi saya sudah punya file PDF-nya lah, jadi tidak mengikuti yang tambah. Kalau yang itu, mungkin Bapak tinggal taruh di OneDrive saja. Ambil banyak cara sebenarnya. Ambil cara pertama yang paling mudah mungkin di OneDrive, dibuat link, satu link dari satu folder di OneDrive, lalu link-nya dibagi ke siswa biar mereka ambil sendiri. Kalau cuma begitu, kan sudah jadi nih. Eh, skalinya sudah jadi. Terus, sudah jadi dibuat offline. Taruh saja di OneDrive, jadi satu folder, lalu nanti mereka siswa bisa ngambil sendiri. Link folder-nya itu di-share. Di-share, tapi di-share. Bukan ngambil sendiri, tapi kita bagi lewat email. Kalau mau dikirim, bisa juga, tapi nanti file yang di OneDrive itu, Pak, diambil link-nya masing-masing, Pak. Bapak ambil link-nya masing-masing, taruh di Excel. Taruh di Excel, jadi cara ngirimnya, cara ngirim seperti tadi, yang contoh pertama. Kirim teks, jadi, kan nanti di, untuk, apa namanya, untuk SKL-nya kan, taruh di OneDrive. Setiap file itu kan ada link-nya. Nah, itu diambil ya, Pak. Share link untuk guru kita, lalu taruh di Excel, lalu kirim. Baik, baik. Pak, kasih. Baik, mudah-mudahan menjawab ya, Pak Teguh. Ya, makasih. Sama-sama, Pak Teguh. Dan saya berikan satu kesempatan, ini penanya terakhir ya, dalam webinar hari ini. Bapak Yassid Sofwan. Silakan, Pak Yassid. Oke, terima kasih. Mau tanya, ini tentang kalau, misalkan kita mau bikin, apa namanya, sertifikat, lah itu kan kita butuh gambar-gambar, atau butuh yang kita tempel itu. Lah itu, untuk pengaturannya itu, kita susah. Itu bagaimana solusinya? Ini, kita terima kasih. Iya, Pak. Pernah ada pertanyaan untuk sertifikat? Kalau, Pak, untuk sertifikat, nanti bisa lihat juga di channel kami, channel Guru Med, itu ada mengirim sertifikat dari form menggunakan Power Automate. Jadi, orang mengiri responden mengisi form-nya, lalu nanti sertifikat akan terkirim ke responden. Nah, kalau menggunakan Power Automate aman, karena form-nya kita bisa buat di Word, jadi template-nya, template sertifikatnya buat di Word saja, Pak, kayak tadi. Ya, buat di Word. Gambar-gambarnya tidak jadi masalah, silakan diatur memang ya. Gambar-gambar di template sertifikat diatur memang, dengan baik tanda tangannya, logo-logonya. Yang penting, yang nanti akan berubah, yaitu nama, nama peserta pelatihan misalnya, unit kerjanya misalnya, nomor sertifikatnya, nah, itu nanti yang akan dimintakan dimintakan di form. Jadi, kita buat form, ya, nanti mereka akan mengisi nama-namanya, email aktifnya, gitu ya, unit kerjanya, sehingga ketika mereka mengisi form, mereka akan terkirim sertifikat. Jadi, tidak ada masalah dengan gambar-gambarnya, silakan diatur gambar-gambar tersebut di template, tapi buatnya di Microsoft Word, ya, Pak. Persis di Word itu ya, berarti ya, yang onlinya. Persis ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Selamat mencoba ya, Pak Yasit, dari Pak Asmar, tadi, apa namanya, sarannya. Nah, Bapak dan Ibu semua, untuk webinar hari ini, akan kita sudahi dulu, karena juga sudah jam 16.47, waktu Indonesia Barat, rekan-rekan yang ada di Indonesia Tengah dan Timur, itu bahkan sudah menjelang maghrib dan malam hari, ya. Ini termasuk Pak Asmar nih, sudah menjelang maghrib ya, Pak, di sana. Iya. Iya, iya, buruknya menjelang maghrib. Ya, baik. Jadi, Bapak Ibu, sebelum berpisah, besoknya kita kan masih bertemu kembali. Ya, ini webinar terakhir di bulan Juli, Bapak dan Ibu. tanggal 30 Juli 2020, jam 15.30 sampai 16.30. Nah, kalau besok topiknya, dari sisi penguatan karakter siswa, nih, Bapak dan Ibu. Ini menarik, karena penguatan karakternya ini, melalui olahraga, Bapak dan Ibu. Ternyata olahraga itu bisa, mendukung siswa-siswi kita, untuk pendidikan karakter yang lebih baik. Bersama Ibu Tita Rahmita, Technical Project Professional, Sport for Development dari GIZ, ini dari salah satu organisasi di Jerman, Bapak Ibu. Dan juga Coach Marwal Iskandar, Instruktur PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ya, kayaknya. Dan Trainer Sports for Development. Jadi, nanti kita akan membahas mengenai pemahaman terkait olahraga, versus olahraga untuk penguatan karakter. Kemudian yang kedua, mengajarkan physical literacy, mempromosikan serta menguatkan karakter, baik social and personal competences. Dan yang ketiga, berbagi praktik terbaik, penguatan karakter melalui olahraga. Jadi, besok boleh bergabung kembali ya, Bapak dan Ibu, di akadat.ms.teams.edu.id. Baik, Pak Asmar, terima kasih banyak, sudah berbagi, luar biasa sekali sesinya di sore hari ini. Ini pasti banyak banget ya, guru-guru yang hadir, peserta webinar yang hari ini hadir, itu mau mencoba ya, karena kita tadi sudah lihat, apa namanya, demo dari Pak Asmar, mudah sekali ya, mengirimkan dokumen secara massal kepada peserta didik kita. Mungkin sebelum kita berpisah, Pak Asmar, ada pesan-pesan untuk seluruh guru Indonesia? Silahkan. Terima kasih Bapak-Ibu ya, atas atensinya dengan kita hari ini. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan dikembangkan lagi. Mari kita terus bersama memajukan pendidikan Indonesia. Salah satunya, kita bisa menggunakan, apa namanya, fasilitas dari Microsoft Office 365 ini sangat luar biasa. Kami sudah menggunakannya dan memperkenalkannya ke beberapa tempat, beberapa sekolah, dan teman-teman guru sangat antusias dengan semua, apa namanya ya, fasilitas yang kita berikan, terutama yang saat sekarang ini banyak digunakan, Microsoft Teams, betul-betul booming ini. Jadi silahkan Bapak-Ibu dikembangkan terus, dan terus berbagi dengan teman-teman guru untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.